ya Selamat sore pemirsa poncel channel ya kali ini poncel channel ingin berbagi membahas tentang antena telex yang disamping ini kita cuman akan membahas kelemahan dan kekurangan dari antena telex ya ya nama di layar ada dua antena telex ya gimana sekarang saya akan berbagi kelemahan dari sebuah antena telex ya kebetulan yang saya pegang ini antena telex yang sudah rusak ya sementara yang di sebelah anten yang masih dalam posisi Oke siap untuk digunakan ya mungkin saudara penggemar alat komunikasi atau breaker mania ya banyak mendengarkan bahwa antena telex itu rentan akan sambaran petir ya mungkin banyak yang dengar bahwa antena telex itu seringkali bila diserang atau ada cuaca buruk itu seringkali terjadi kerusakan yang cukup fatal dimana bila terjadi hujan yang disertai petir itu sering Anda mungkin mendengar terjadinya antena telex yang patah hancur bahkan loading itu bisa pada kondisi terbelah seperti contoh yang saya pegang ini ya ini sampai posisi loading tidak karuan sudah keluar dari loadingnya mematahkan bagian tengahnya ini salah satu contoh antena telex yang sudah pernah mendabarkan masalah ya secara umum antena telex mungkin wujudnya tidak bisa dirubah lagi posisi seperti ini selain masalah kerusakan adanya sinyal saat banyak hujan ya dimana unsur air menempel di bagian sini atau adanya kebocoran dimana loading tergenang banyak air hingga menimbulkan pancaran yang sangat-sangat buruk disitu karena kurangnya isolasi atau sesuatu yang menutupi bagian loading ini sendiri kadang breaker-breaker atau pecinta komunikasi tidak mempertimbangkan tidak memperhitungkan saat pemasangan di awal ya hanya asal merakit langsung memasang tanpa memperhitungkan secara jengah panjang dimana harusnya ada bagian-bagian yang harus kedap akan kondisi kemungkinan isinya loading ini dengan air ya ya memang secara ini fisik ya antena telex ini memang terbuat hampir 99% itu bagian-bagiannya semuanya terbuat dari aluminium dimana alat aluminium ini sangat mudah menghantarkan sebuah gelombang atau energi ya inilah yang menjadi kelemahan utama saat kondisi cuaca buruk manakala di saat antena ini terpasang di suatu ketinggian bila daerah tersebut banyak memancarkan atau menerima gelombang petir tentunya mudah untuk tersambar petir seringkali rusak antena telex rusak yang jadi masalah itu petir yang nomor satu di satu sisi selain unsur alam ya petir yang mengeluarkan energi tadi secara konstruksi antena telex ini rentan juga terkena hempasan angin dimana bila alat apa dimana bila posisi antena telex ini berdiri kurang kokoh dia akan bersifat mudah untuk bergoyang-goyang sehingga sedikit banyak mengubah bagian-bagian sirip atau bagian inner ini yang akan menggeser terkadi bergeseran walaupun hanya beberapa mili senti ya mili mili milimeter ya cuman bisa di kondisi itu pun jelas akan mengubah pancaran maupun penerimaan antena telex itu sendiri ya kelemahan memang harus disertai dengan keunggulan tentunya sedang keunggulan antena telex sendiri ini ini bisa dikatakan anten sejuta trigger ya sudah sangat umum digunakan walaupun ada resiko di dalamnya yaitu salah satunya masalah petir tadi kita sebagai review saja anda bisa mempertimbangkan saat pemasangan antena ini untuk antisipasi akan adanya petir kami harapkan anda jangan memancar bila cuaca sangat-sangat tidak mendukung atau buruk kita bisa menjaga kondisi di saat hujan atau mau hujan dikala ada petir sebaiknya anda mematikan aliran radio dimana nanti tentunya di bagian ini terhubung dengan radio tentunya untuk menjaga hal-hal yang tidak diingkat dan walaupun dalam kondisi tidak terhubung dengan pesawat pun antena ini masih rentan untuk mendapatkan sambaran dari tir seperti itu ya kalau dari sisi pancaran sudah diakui secara umum pancaran bila di wala antena ini di matching sangat bagus dia akan fokus di satu frekuensi yang dimana banyak model-model yang memodif bagian-bagian dari loading untuk mengoptimalkan pancaran atau penerimaan kemampuan antena telex ini oke kita akan coba seperti apa kemampuan antena telex ini memancar dan menerima walaupun di kondisi eh anten masih di bawah ya seperti yang saya tunjukkan disini kita akan coba memancar dan menerima dari sebuah frekuensi terlalu berapa menit ini? terlalu oke ada waktu 2 menit kita akan mencoba memancar mencoba antena telex ini ya dengan sebuah antena tinggu oke kita akan tunggu spasi untuk masuk ke frekuensi ini itu adikku iya saya mau turun dulu karena ada impian mohon maaf teman-teman dibagi lagi biar tidak kosong dayel koordinasi tapi 05.00 35.000 mohon maaf mohon amir langsung 13 Assalamualaikum kontek 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 selamat siang kontek-kontek adakah yang mendengar suara 13ji ganti satu kali lagi kontek-kontek Pak Lut, Pak Lut apakah masih monitor, mohon bisa di handle suara saya ganti rupanya frekuensi sudah kosong satu kali lagi saya akan mencoba oke kontek masuk 24 diterima 13ji apa benar dengan Bapak Ayub nanti gantinya kembali saudaraku Ayub yang di kawasan Kloncing rupanya sedang portable ya pakai helikel atau gimana ini Pak Ayub ganti oke report balik Pak Ayub bagaimana pancaran 13ji ditiriman jenengan ganti tabling tabling gantinya kembali saudaraku Pak Ayub rupanya barusan di tabling report balik Pak Ayub pancaran 13ji ditiriman jenengan seperti apa ganti rupanya terputus-putus ya 24 saudaraku rupanya ada sesuatu di belakang anda barusan tidak terkopi ala 13ji bisa di 10-9 ganti 1-2 pancaran Bang Ayub 10-4 pancaran 13ji mon reportnya reportnya ya report jenengan diterima seperti apa modulasi 13ji ganti oke 10-4 sekali terima kasih atas reportnya oke selamat berkelendong-kelendong di kawasan atas kloncing ya walaupun tidak bertemu tuan rumah sekali lagi terima kasih oke dilanjut kawan dua rekan mengambil posisi 10-23 kembali ke 10-80 oke seperti itu ya report dari penerima tadi diterima sangat bersih walaupun saya menerima yang bersangkutan dalam kondisi membawa resek di dalamnya dalam artian dia sedang portable membawa sebuah anti-talkie antena pendek oke seperti itu terima kasih atas waktu Anda selamat selamat menikmati selamat menikmati